Siapa ibu kandung David? Sosok mantan istri Jonathan Latumahina yang belum terungkap. Istibar, 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 ayo saya, istibar, nah, jangan marah-marah, dah, istibar. Setelah kasus penganian menerpa David, berita terkait keluarga Jonathan Latumahina masih menitap perhatian publik. Seperti yang sudah ramai beberapa pekan terakhir, David anak Jonathan Latumahina menjadi korban penganianian Mario Dandi. Dari peristiwa memilukan yang menimpa David, anak usia 17 tahun, Jonathan Latumahina tak jarang disorot oleh berbagai pemberitaan, terutama keluarganya. Namun, akhir-akhir ini beredar berita di berbagai penelusuran Google tentang istri Jonathan Latumahina. Banyak berita yang mengabarkan jika istri Jonathan Latumahina yang bernama Amelia Resolute bukanlah ibu kandung David. Disampaikan bahwa Amelia Resolute tersebut merupakan ibu sambung David yang menikah dengan sang ayah seminggu sebelum persiwa penganianian terjadi. Jonathan Latumahina dan Amelia Resolute resmi menikah pada 10 Februari 2023. Diketahui istri Jonathan sekarang merupakan lulusan Universitas Indonesia jurusan antropologi. Saat ini, ibu sambung David bekerja sebagai sosial media manager, content writer, dan sosial media spesialis. Perbedaan usia sambung David dan sang ayah terbilang cukup jauh karena Amelia Resolute lahir tahun 1995. Atas informasi yang mengabarkan jika Amelia Resolute bukan ibu kandung David, Sontak warganya pun penasaran siapa sosok istri pertama Jonathan Latumahina. Akan tetapi, hasil dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan beberapa sumber, identitas ibu kandung David masih belum diketahui. Kondisi terkini David, pasca peristiwa penganian sudah menjalani perawatan lebih dari sebulan. Mata David sudah mulai merespon gerakan dibanding sebelumnya. David juga rutin menjalani fisioterapi. Dari fisioterapi tersebut, David menunjukkan perkembangan, yakni bisa berdiri selama 20 menit. Sebelumnya David tidak di diagnosa mengalami cedera otak parah, namun dari pihak keluarga belum mengetahui secara detail cedera otak yang dialami David. Terima kasih telah menonton!